Halo adik-adik, kali ini Kak Iin akan membacakan cerita yang berjudul Sapalah Aku Dengan Harmonika Penulis Soba Dewi Cugani Ilustrator Singgi Cahyo Pembaca Iin Mardiana Penerbit The Asia Foundation Let's Read Bermain bersama Kak Luki Selalu Seru Ada Saja Hal Baru Yang Diajarkannya Kepadaku Aku Selalu Tidak Sabar Menunggunya Pulang Kuliah Ada Saja Yang Kami Kerjakan Bermain Atau Memperbaiki Sesuatu Hore Kipas Angin Yang Rusak Pun Hidup Kembali Kakak Pandai Melukis Aku Suka Meniru Lukisannya Kak Siapa Bayangan-Bayangan Ini Hmm Entah Mungkin Peri Yang Ingin Ikut Bermain Jeletuk Kakak Sambil Tertawa Kakak Pernah Memberiku Harmonika Ia Juga Mengajariku Memainkannya Hayo Peri Kecilku Ambil Harmonikamu Aku Punya Lagu Baru Namun Kakak Tidak Selalu Ceria Seperti Itu Terkadang Ia Terlihat Lelah Sekali Dan Murung Sepanjang Hari Kak Aku Memanggil Tetapi Ia Tak Menjawab Kalau Kakak Sedang Murung Aku Memainkan Harmonika Untuknya Ibu Memberi Kakak Obat Biasanya Kakak Cepat Pulih Dan Bermain Lagi Bersamaku Suatu Hari Kakak Mengeluarkan Seluruh Alat Lukisnya Aku Mengikutinya Dengan Gembira Namun Ia Tak Memperhatikanku Sama Sekali Ia Sibuk Melukis Dan Melukis Lukisannya Aneh Dan Makin Aneh Ih Kakak Melukis Apa Aku Tak Mau Menirunya Lalu Kakak Mulai Berbicara Sendiri Sambil Menunjuk Ketelukisannya Mereka Berisik Mereka Menariku Besisnya Berkali-kali Aduh Ada Apa Dengan Kakak Aku Cepat-cepat Memanggil Ibu Mereka Tidak Nyata Kak Ibu Mencoba Menenangkan Kakak Namun Kakak Tetap Saja Gelisah Ayah Dan Ibu Mengajak Kakak Kedokter Hari Itu Kakak Tidak Ikut Pulang Tak Ada Kakak Aku Terpaksa Bermain Sendiri Setelah Seminggu Menginap Di Rumah Sakit Kakak Pulang Hore Kaka Sudah Sembuh Seruku Kata Dokter Kakak Boleh Dirawat Di Rumah Nak Ungkap Ibu Kakak Harus Banyak Beristirahat Kakak Juga Harus Minum Obat Secara Teratur Untuk Sementara Kakak Juga Tidak Kuliah Dulu Ayo Kak Minum Obat Supaya Bisa Main Lagi Aku Menyemangati Kondisi Kakak Tampak Mulai Membaik Ia Sudah Bisa Tersenyum Dan Tak Lagi Murung Suatu Pagi Dia Bahkan Menyapaku Ceria Hayo Perkecil Hayo Perkecilku Waktunya Kita Bermain Kakak Makin Segar Dan Riang Kami Makin Sering Bermain Bersama Kakak Juga Sudah Boleh Kuliah Kembali Namun Sejak Mulai Kuliah Kakak Menjadi Sibuk Dia Sering Mengerjakan Tugas Terkadang Sampai Larut Malam Istirahat Tulu Luki Ibu Mengingatkan Akhir Pekan Ini Kita Berlibur Ya Ajak Ayah Mari Kita Berkemah Wah Berkemah Dengan Kakak Adalah Petualangan Aku Segera Mengemas Barang-Barangku Aku Berlari Ke Kamar Kakak Ingin Membantunya Berkemas Aku Tersentak Melihat Kakak Malah Membongkar Kamera Setahuku Kamera Itu Tidak Rusak Kak Panggilku Tetapi Kakak Seolah Tak Mendengarku Kakak Tidak Mau Kemana-Mana Dokter Datang Untuk Memeriksa Kata Dokter Kakak Terlalu Lelah Kami Gagal Pergi Berkemah Aku Kecewa Tetapi Aku Ingin Menolong Kakak Namun Kakak Seolah Jauh Di Luar Angkasa Aku Temani Kakak Dengan Harmonika Aku Mainkan Satu Lagu Dua Lagu Dan Semua Lagu Yang Pernah Diajarkan Kakak Sesekali Kakak Menoleh Ke Arahku Aku Jadi Bersemangat Dan Memainkannya Setiap Hari Suatu Pagi Yang Cerah Aku Terbangun Oleh Alunan Harmonika Aku Berlari Keluar Kakak Menyambutku Dengan Ceria Hai Peri Kecilku Jangan Bosan-Bosan Ya Menyapaku Dengan Harmonika Mengenal Lebih Dekat Gangguan Kesehatan Mental Gangguan Kesehatan Mental Adalah Kondisi Yang Memengaruhi Pikiran Perasaan Suasana Hati Atau Perilaku Seseorang Gangguan Ini Banyak Sekali Jenisnya Seperti Depresi Gangguan Kecemasan Bipolar Sisofrenia Dan Lain-Lain Gejalanya Juga Bermacam-Macam Sedih Berkepanjangan Menarik Diri Dari Lingkungan Sosial Mendengar Suara-Suara Selalu Merasa Takut Termasuk Berubahnya Pola Tidur Dan Pola Makan Ada Juga Gejala Fisik Seperti Sakit Perut Sakit Punggung Atau Sakit Kepala Penyebabnya Belum Diketahui Secara Pasti Gangguan Mental Bisa Membaik Dengan Obat-Obatan Terapi Dan Konsultasi Dengan Dokter Secara Teratur Jika Ada Anggota Keluargamu Yang Mengalami Gangguan Mental Tak Perlu Malu Atau Takut Tetaplah Kasihi Dan Dukung Dia Agar Kondisinya Membaik Dan Dukung Video Video Terima kasih.